hehehe lagi ngobrol-ngobrol lama ya selamat lagi asik bro mantap selamat lagi selamat lagi selamat lagi selamat lagi selamat lagi selamat lagi jauh perjalanan selamat ini mat apa kabar mat alhamdulillah berapa umur selamat mat tahun 2001 bulan 1 tahun 3 umur sekarang berapa tahun 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 2001 lahir apa kabar nenek rahaya dimana sekarang di rumah aman aman gak rumah tangga masih sayang dengan nenek masih kalau boleh tahu panggilannya apa panggilan ke nenek ke yayang yang sama dengan itu apa panggilnya sama dengan ini apa itu panggilan 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 rumah apa yayang katanya sama dengan kamu rot apa lagi rot yang manggil kamu apa manggil saat kejam ya rot panggilan sayangnya terrot yang iyang roh iyang manggil jadi halus ya iya sering ngurut ini sering 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 terserahkan dia wong 4 kadang wong 5 wong 4 kadang sekuk malam kadang wong 5 wong 4 kadang tidak tentu pasien rumah kemana kadang jenguk ke rumah nguruh di rumah kadang berapa berapa biasa yang menakut ikhlas ikhlas baik terserah berapa gitu itu biasanya ada wong tukang nguruh biasanya pasangnya dulu sekian uji wong tukang nguruh yang menakut terserah wong yang punya badan menakut rata-rata berapa 15 20 menakut terserah wong yang punya badan selain nguruh apalagi gila ada wong motor jagung yang melak sama duwong upahan melak berapa dapat upah itu kadang 6 karung 5 karung kadang berapa dapat upah itu baik dengan aman disitu rata-rata 8.000 7.000 sekarang jadi kalau 5 karung kali terima kasih berapa jadi duitnya itu tidak aku mengubah temen aku terserah tidak mencoba apa jadi kalau makan sehari-hari itu dari itulah iya jadi duitnya kau pegang apa kau ingin ke yayang rumah rumah pengen mantun 10.000 untuk beli rokok oh rokok apa kau biasanya palingan yang murah-murah adalah yang rokok 8.000 macam kita LM itu LM ya tidak mahal itu tinggal dimana kau sekarang di sekarang belok bertina dengan siapa berdua tidak semua anaknya anaknya itu kan masih ada anaknya besar ya besar juga lah hanya belum baru ini baru naik bujang jadi selain ngambil upahan ngurut apalagi kegiatan kan sehari-hari mungkin ada kadang ada orang ngajak upahan ngandang ada orang minta minta ambil rumput ambil rumput serabutan lah ya iya basing lah lah yang terpenting uji kancer ini halal sudah nonton kau siaran kau waktu di trans di bil sudah sudah apa kau nginain pak cika mbak cika ya ya kau sembuh-sembuh terus mbak cika mbak cika ya ya manis ya mak cika itu mbak cika itu apa pandangan penuh mbak cika itu memang aslinya mbak cika ya karena apa bareng mbak cika dengan mbak cika itu kan lain caranya dia gaya berjalan Hai bukan gila kalau dia dipanggil Hai dengar ngomong-ngomong Hai mana kopik ini ngomong-ngomong kopik kandami yang kita hadapi sekarang ini ada namanya wabah Corona 19 iya kopik 19 ngapa apa dia itu Hai penyakit apa itu entah Hai belum tahu Hai lockdown enggak kalau di rumah kemarin beda Hai pengen di rumah tuh mendekati Gawi karena tidak tidur dulu ya bukan aku pilih aku takut Hai yang menakut dengan jemaah peningan virus jadi-jadi takut aku ya Hai palingan jaga gen tubuh metrinya iya jaga kebersihan kesehatan ya galak yang TV dah Oh iya kan ada kan yang galak di rumah sakit apa dimana kan yang nonton berita rtpp global dah galak jaga kesehatan pakai masker kan galak waktukan namun ibu mobil kan galak cek suguhnya dulu kan tak pelisihkan aman ditulah lebih tidak boleh terus putar balik ya suhu nya yang lebih iya tangannya aman di bawah tak ngapain dah asal aman masuk itu rajin cuci tangan ada TV rumah se-ini karena ketepat kawan di rumah titik dateng jadi apa isi kegiatan rumah kalau malam misalnya apa-apa enggak apa-apa udah udah bener-bener pengen tidur bawih itu jaman Hai pengen dah luaran mendekati pasien Ben maghrib let karena lu sudah isyak maghrib ini tidur dan maghrib sembahyang dulu isyak sembahyang dan sudah isyak baru tidur Hai lah berapa tahun kawin dengan enek rohaya dua dua tahun masih benih-benih cinta lu masih atau mana masih seikat lah kami dua dah masih sayang iyalah Ayo cinta geladi cinta tetap tetap jadi cinta geladi cinta tetap jadi maksudnya jadi apa ya kan masa itu kan aman kita namilih cewek tanya aman isi dalam hati cewek itu kan aman dah sayang dengan laki untuk apa lemaklah kita yang cari betina yang penyayang galak bergawir rajin dia penyayang dia yang mana kau dikosok-kosoknya ini enggak ada engan masuk masuk ya ya sekarang ku nyanyikan inna bobok menda galak bobok apa kunyik kunyanyikan inna bobok menda galak bobok Oh man soal kopik tadi man kau dapat bantuan enggak man kopik ini bantuan PKH Oh ada di PKH itu dapat dapat iya berapa pesanannya man banyak amening bantuan Corona yang duit 600 tuh sekali sudah itu ngalih pula yang bantuan teluk beras itu wikok ya semakau iya semakau iya kan aman dalam itu kan memang udah boleh dua ada itu kan tanya uji uang tuh sebab kau eh ya iya kan lemah aman duit itu kan jadi lamai kau menduit itu kan penaman sebabku tuh istilahnya setiap tahun lah istilahnya sama sebabku tuh jadi yang 600 ribu kau dapat 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 kapan itu cuma sekalipun ini udah boleh terima lagi uang lain yang terima barangkan kami ini lah lari ke sebabku itu kami tuh yang nomor 1000 dari dari RWD ya aku desa itu desa ya desa iya kan Mas itu kan sebulan 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 bukan sejuta lapan ratus bukan 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 iya kan itu ini 600 kali itu lah mutri banget ya iya 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 karang indah kampung satu pokokulah oku satu nama yang Pak John kawanku tadi itu kampung dua sering kau diajak ke luar-luar dosen nih jarang orang cuman di pelembang Jakarta ini Pak niran tidak sering kau tuku ke Batu Raju nih pengen baru tiga kali ini bertiga kali tiga kali ini ke Batu Raju iya tanya jarang pulang bola jadi kalau aku bantu aja udah jauh wang enak pradawean alat terbesar pula jarum kamu nih itu baru namanya jam dinding itu baru namanya jam dinding Pak aku sampai jam 12 inilah lebih jam 12 karena itu jam 2 halo guys kita siang ini ngobrol santai dengan selamat 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 selamatnya adi bukan namanya siapa nama lengkap Kamet iya kan dua apa nih apa dua apa sih kok apa sih kok aman siku itu elan seputra yang dua itu ini elan seputra iya aman yang kedua itu selamat reyadi aman itu kan ini apa namanya panggilan yang disundan itu samsung 234 oh 19 iya banyak orang nak nanya kabar kau nih Alhamdulillah masih sehat Alhamdulillah masih sayang ya masih sayang kan masih kau islamun berpatah itu kan naman dede sayangkan untuk apa nak jadi ke istri ya asik kau kan naman naman iwak dalam kurungan itu kan dede kemana-mana mudah dapat kenya ini istilah selamat nih apa tadi iya kan naman ikan dalam kurungan kan dede pecah belarik mana mudah nangkapnya oh samalah itu dengan amun jodoh depan mati kan dede berlarik mana-mana ada efeknya damat terkenal itu kemarin begitu gara-gara maksud aku yang kau rasu ke waktu habis dari hitam putih ada efeknya dong maksud aku akhirnya didusun di Ciamanokubung ya gak iya enggak nah naman didusun biasa kian biasa kian biasa kian di puluh ini iya yang sampai di sanjung-sanjung iya kau juga sampai ya menjalani hidup seperti sedia kawai ya seperti biasa ya pokoknya menikusun kan gak hati yang saling tolong gak hati oh saling tolong gak hati ya ya maksudkan aku kita kan muat mokor aku mati ringan gitu tidak saling tolong gak gitu dia ditolong iya jadi kau mati disumuh maksudkan buah ini maksudkan jadi kita kan wajirkan dewe gitu maksudkan gak saling tolong gitu iya amat iya amat jadi amat saling goloeyin ya amat malah jadi buah nggak tau sekolah bahkan belum tau bahkan cuma SD lah gak sorap satu lah kok satu baca bisa temen ngejo dikit-dikit masih baca baca bisa baca kalau misalnya diwet tau tapi nominal duit iya tau itu kan emang duit yang warna hijau itu kan pengen 50 yang abang tuh 100 itu emang bangsa abu-abu tuh pengen 5.000 kalau kawannya duit 100 ya? kalau belanjo ke 50.000 berapa tuh sisanya? gak gak lelah aku pengen 2.000 kadang bawa duit 2.000, belanjo 1.000, 1.000 lagi sisanya belanjo nya? iya gak lelah belanja besar gak lelah kalau belanjo apa? 10.000 itu pengen misalnya kita bawa duit 10.000, pengen gala beli rokok berapa batang itu? misalnya kan 8.000 rokok itu kan pengen kita ngejokur duit 10.000 itu pengen 2.000 lagi sisanya berapa batang dapatnya? sebungkus 8.000 jadi sisanya 2.000 lagi beli apa 2.000 itu? bayangan bayangnya banyak mancing kalau beli mata pancing kadang jadi duit yang ada itu dibelikan seperlunya saja bicin. bayu-baju misalnya beli gak? beli gak? gak 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 Di rumah belum ada listrik? Belum ada listrik di rumah? Ya... Kami itu kan... Memang ada hobi kami memasang itu karena apa Barangkan kami itu kan... Jarang... Gawain di situ kan... Kita masang listrik misalnya kan... Suruh PLN masang meteran Galak kan itu kan setiap bulannya berapa? Temponya Jadi tidak terburuk tidak Tidak terbayar maksudnya? Iya tidak terburuk gawainnya Apa gawain apa? Ya mas itu kan PLN kan masang kan... Nah... Misalnya mingguan apa bulanan per bulan itu berapa? Sekalian bayar Jadi gagek... Tidak terburuk lah Barang itu kan... Kan banyak perbuatan rumah itu kan... Kalau menung rumah ada ketik micin, ada ketik garam kan ribu Jadi... Menuhi kebutuhan dahulu mati ya? Iya... Jadi... Duit itu kan untuk bayar lampu itu kan tidak tercapai dah... Oh... Jadi... Nak micin dah kata nak beli... Garam dah kata nak beli... Lebih baik... Untuk beli kebutuhan... Di dapur... Di dapur... Masang listrik... Iya... Terus kalau penerangan akhirnya apa Mat? Beli belor... 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 Lampu ini... Lampu... Lampu colok... Lampu colok... Minyak... Itunya... Bahan bakarnya apa kau pakai? Ini minyak lampu... Minyak tanah... Masih ada... Di... 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 Di warung itu... Lantunya masih bersanan dengan wong-wong matilah... Kadang 5 ribu... 10-2 ribu... Dicampur ya... Jam berapa matikan lampu colok biasanya? Kadang... Kita nak tidur... Patikan... Belor banyak kadang hidupkan... Hmm... Hmm... Kadang belor tiga... Sikok... Hidupkan kadang... Istilahnya... Kita itu kan menghemat biaya... Oh... Bukannya lebih boros banget... Nah jadi selain... Selain kau mencari... Kerja serabutan... Nenek rohnya gak berapa? Tidak... Apa yang... Istilahnya... Tugas masak apa yang itu? Masak... Oh ibu rumah tangan kalian ya? Iya... Cukup gak kamu itu yang kau dapat duit-duit sehari-hari itu... Untuk hidup kamu? Bayangkan... Naman... Naman aku misalnya... Begawar di mana... Misalnya uang dua banyak semua... Anaknya... Kadang secantin... Secantin cukup doang... Masak nasi... Hmm... Barangkan... Dek denaman... Dek... Uang rumah dah... Makan dah... Paling kau yang banyak makan... Iya... Paling kadang sepiring... Kadang nambah gitu... Iya... Amin buang itu kan tidak... Ketumbuhan... Amin buang dua itu kan tidak... Paling secantin cukup... Buang masak doang... Hmm... Kau lah yang... Yang menuhi kebutuhan dirumah ya... Iya... Dengan kerja serabutannya tadi ya... Ada kemampuan... Apa... Pijit ya... Pijit capek ya... Bagus itu mat... Kalo harapan... Kalo... Kalo cita-cita... Cita-cita deh... Gak hati ya... Kalo keinginan... Kalo ke apa... Mimpi... Apa namanya... Apa mimpi... Kita memanajari sukses... Itu... Iya... Tidak... Pengen mencari ini lah... Kadang... Oh... Beli mobil... Tapi tidak pengen... Tidak pengen lah... Makan banget... Iya... Makasih... Kau sadar gak men... Kalo itu dipanggil ke Jakarta... Kenapa men... Waktu itu men... Udah... Datang-datang baik ya... Iya... Misalnya kita tuh... Numpang cari angin gian... Jalan-jalan... Iya... Cari udara segar... Iya... Jalan-jalan... Cari angin... Jadi... Paling besar di kantong kau... Mungkin duit berapa biasanya men? Hmm... Paling besar... Mungkin duit berapa di kantong? Tidak lah... Tidak... Pengen kadang... Aman kemana-mana itu... Pengen... 5 ribu kadang... 5 ribu ya... Untuk... Jajan dolar kadang... Jajan... Jadi... Jajan kau itu... Selain berokok itu apa lagi? Tidak... Tidak... Pengen jajan pilos... Pilos? Iya... Ciki-ciki ya... Ya kan... Menaku sungkan... Menaku kan... Menjaga nawa... Uang itu kan... Istilahnya... Kadang2 ikut... Isteri itu... Menaku kan ada hobi aku... Setia... Poligami ya... Iya... Ia... Ia... Kau kaget banyak... Ibu-ibu membela kau... Kau... Selamat... Tidak... Atau... Tidak setuju dengan... Poligami... Ya... Ya... Istilahnya itu kan... Kenapa Mat... Kau tidak setuju dengan Poligami Mat? Tidak... Tidak... Ya... Menaku kan... Tidak ada hobi ya... Yang menjaga... Ya... Intinya sudah senang ya... Iya... Karena kita sayang tadi itu ya... Nah... Dia sudah berhati lagi... Di hidup kita... Wajar kita tidak nikah lagi... Ya... Tidaknya... Dia masih hidup... Istilahnya... Ini... Kau temani dia... Sepanjang hayatnya... Ya... Bagus Mat... Cintai lagi... Tos dulu gitu... Itu laki-laki hebat itu... Rokok Nen... Ya... Selamat... Ini lah... Ini lah... Rokok Sambu Mat... Tinggal pilih... Yang... Apa yang nak kuning... Apa yang nak hijau... Oh... Nah ini pisang... Pisang ini manis Mat... Pecak dulu sepupu perempat... Tertumpah madu... Iya... Hai bukan rokok kawisab lalu kau buang sih amur-amur ramadho ini amat sirat di hati tapi kalau kalau ngomong ke poligami tadi kau tidak setuju dengan poligami itu sebenarnya aduk-aduk hal tertentu secara prinsip tadi kau secara prinsip daatnya munculnya karena memang rasa sayang ya sayang dengan istri tadi ya ya menakutkan walau yang masalah pola kami itu kan jaman siko atau aman kita udah sayang kita galak mendualkan istri itu kan untuk apa kita nikah aman kita namen dua ke istri itu kan kita daripada kita namen dua ke istri kan dan malah kita bujangan teman-teman baik gitu gitu ya mau jadi dalam nyanyian domen kita jadi bujang kan nak kemana-mana kan tak kata yang larangnya tak jadi meladuk istri kan kemana-mana ada yang larang itu rewang hidup edak teman hidup edak ini mohon maaf kau sadar gak sebenarnya misalnya kau sekarang nikah dengan orang yang sudah berusia sudah berumur sadar kau ya maksud aku kau itu menyadari itu tapi tetap ya tak yang kau lihat apa dia dari sosoknya ya menakutkan dari ya kan itu kan ada dua itu kan ya kan itu kan daripada kita nak ambil cewek lebih muda dari jando misalkan amnakusungkan malah ngambil baiknya istilahnya kayak kita ngambil cewek dia tidak setia dia tidak sehidup semati dengan kita kita laju ini kecewa jadi bu jangan lagi gitu dia selinggu pula gitu lemaklah kita ngambil jando gitu istilahnya pikirannya telah dewasa iya iya jadi kau itu sadar dan memang rasa sayang itu bukan rasa yang dibuat-buat bukan memang alami iya iya istilahnya suka sama suka lah iya senang lah gitu kalau bicara naluri lelaki maaf ngomong-ngomong ada masih hasratnya hasrat ini naluri lelaki kau terhadap perempuan enggak enggak ngomong-ngomong dua dakati enggak masuk aku tuh masih suka berhubungan dalam artian apa bahasa ini artian sama istri masih 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 ya kan misalnya aman bini sikok-sikok itu sehari-hari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali enggak kadang-kadang tiga hari yang mulainya mat kau duluan apa dari sana dia adalah itu dia mulai duluan kadang-kadang tiga hari nah normal banget ya ayah kan Hai nafsu terhadap perempuan ada oh iya tanya perempuan di rumah dalam ya ada ya iya iji ngok nak ngapa kau dengan mbak cika-mbak cika kemarin mbak cika-mbak cika kayaknya kau tuh terobsesi dengan mbak cika aku tuh kan hobi main keuang itu oh hanya main main iya bukan kau ada nafsu dengan bukan 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 istilahnya kita apa negeri kecewek ada hasrat nak cinta nak kahwin sama dia kita main kenyobain oh main kenyobain iya main siwa ibu penghasil dari sisi penghasilan semenjak Covid ini berkurang gak nih normal ya normal ini ada pertanyaan berdasarkan video yang pernah kita upload nah ini ini pertama ada ucapan semoga maslamat bahagia apa amin amin bahagia amat-amat namun Hai yang meragukan nurut betina Ben bahagia dah Oh iya bahagia adalah bahagia nggak pocah lesunin kamu udah nah amat ini amat ada pertanyaan amat ini istri maslamat udah hamil belum yang menurut kan terserah maha kuasa adalah anak diinjok beda itu Alhamdulillah pasti mat ya kamu dengok ya men tidak diinjok masih keterima betul ya tapi kalau dia memang itu Alhamdulillah kamu senang lah kita ya kamu pengen punya anak sebenarnya iya benakku itu seramah kuasa adalah benakku iya benakku nurut-nurut betina benakku itu kan namuji betina ada kemauan ada yang buah hati nurut bayan aku kamu pengen gak sebenarnya iya benakku Hai metolah pengenlah nurut-nurut sayang Hai bapak murah sarang enggak jadi aku tanyai ngomong-ngomong Hai masalah rumah tangga ada kati-kati marah-marah ini kayaknya kami taruh di YouTube nggak baru ada keberatan kan beda keberatan lanjut ya ini walau dia marahkan walau rumah marahkan istilahnya itu kita itu diam kebayang lebih penting gitu jangan menyakiti jasmani perempuan jangan kita sempit ke tangan kita tersentuh ya kan uang tuh kan galakan misalnya bininya marah galak laki itu bertangan apa tangan kita tersentuh dengan ngomong-ngomong melakukan pekerasan kan galak bertangan itu menakui dapat misalnya dia marah diam kebayang tinggal kelari gitu udah pernah kau main-main tangan deda disayang perempuan dan istilahnya men kita kan namen galak bertangan apa-apa untuk apa kita nak cari bini gitu nyelan angba eh itulah kebalah jadi yang kebalah istilahnya kan kita tekan aman berbini bukan bukan untuk cari ketanganan dia tekan istilahnya kita mandakan bukan sapi bukan itu kita apalagi kita nyakiti binatang masih kita aduh perhatian kesayang itu apalagi sama manusia itulah dapat dari mana ke pelajaran ini mati galak misalkan galak Jumatan sembahyang Jumat itu kan galak uang ceramah gitu dan juga kalau dia langsung ya itu ya bagus-bagus juga lah semua kelas 1 SD lu ngerti dia soal jangan bertangan jadi ketika kau melihat orang tuh bagali bini apa yang kau rasakan? ya gak hati gelam gak tuh apa yang marah? gak deh pengen aku diam kekian asal kita jangan melakukan jangan melakukan jangan melanggar undang-undang yang kita menyakiti istri kita dewek itu gian menaku walau orang lain biarlah penting kita jangan urut jangan terpancing emosi atas dasar pemikiran itu ada nih anti poligami sekarang aku nak nanya mungkin rayu 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 aku nih sampai kapan kau akan sayang dengan istrimu? ya aman dia mati, mati pula aman dia mati, mati pula aman dia masih hidup, hidup pula aku itu gian perasaan ya perasaan, jadi hidup semati lah ya iya gak hati kalau terpikir-pikir seperti yang lain gak hati? loh loh dihiyo kangen tidak hati lah apa pikiran kita eh ngapa nak ini nak pengen bini lagi itu masih itu menaku tidak menaku pertanyaan terakhir bahagia ya bahagia ya bahagia ya bahagia ya jadi guys ada pelajaran berharga dari selamat ini walaupun obrolannya ya kadang nyambung kadang gak tapi ada pesan-pesan kehidupan rumah tangga coba agak disimpulkan sedikit pul menurutmu apa yang dapat kau ambil dari percakapan dengan selamat? aku setuju dengan sosok selamat ini yang pertama dia bakal disenangi juga oleh banyak ibu-ibu sebenarnya karena dia mengandung prinsip anti-poligami ya sebagaimana kita dengar terkait penjelasan secara prinsip ya itulah yang mendasari dia anti-poligami dia tidak menginginkan kekerasan dalam rumah tangga dia anti terhadap itu bahkan siapapun yang ingin berteman dengan selamat harus menuhi prasarat itu macam itu Mat ya apa prasarat? jangan melanggar undang-undang jangan melanggar undang-undang jangan melanggar undang-undang jangan buat kasus jangan buat kemaluan satu hal lagi jadi selamat ini selain dia cinta dengan istrinya walaupun umurnya lebih jauh dia juga menunjukkan rasa cinta yang dalam sehingga ketika dia melihat ada orang yang berlaku tidak adil kepada istrinya apalagi main tangan dia merasa sakit hatinya benar itu jadi kesimpulan awa itu membuat bini mutama sayang bro bismillah itu ama betina kita tidak percaya mencet dalam nyanyi itu kan berlaku dada kan terukir namamu itu iya asik asik oke terima kasih mungkin selamat akan melanjutkan pekerjaannya ya terima kasih Madya atas kunjungannya kapan-kapan sering-sering main ke Batu Raju insya Allah tidak tidak terima kasih Madya ya ya